Menyambut Natal dan Tahun Baru, aparat gabungan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat gelar rahasia penyakit masyarakat di sejumlah lokasi kos-kosan serta tempat hiburan malam. Dalam razia tersebut, petugas berhasil menjaring dua pasangan mesum tengah asik berduaan di salah satu kamar penginapan. Pelaku pun diamankan di kantor Satpol PP untuk dilakukan pemeriksaan. Beginilah razia yang dilakukan petugas gabungan yakni Satpol PP, Kepolisian TNI, dan Polisi Militer yang menyasar sejumlah lokasi kos serta penginapan dan tempat hiburan malam di pusat kota Polewali Mandar. Sayangnya di lokasi salah satu kafe, petugas tak menemukan aktivitas yang meresahkan. Kemudian petugas melanjutkan razia di sejumlah kos-kosan dan penginapan. Di tempat ini, salah satu kamar yang diperiksa, petugas menemukan dua pasangan mesum yang tengah asik berduaan. Saat diperiksa, dua pasangan tersebut berdali merupakan pasangan suami istri. Meski tak bisa menunjukkan identitas resmi pada petugas, namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui salah satunya adalah pasangan selingkuh yang keduanya telah memiliki keluarga. Akhirnya, kedua pasangan tersebut digiring ke kantor Satpol PP untuk pemeriksaan lebih lanjut. Prahasis kegiatan ini, prahasis dekat, yang kita lakukan utamanya di tempat pendualan minol, rumah kos, karaoke, dan di kate-kate, termasuk di kresto itu. Termasuk di hotel penginapan. Ada pasangan yang diamankan? Ada dua pasangan yang diamankan, sementara diinterogasi. Razia ini digelar dalam menyambut Natal dan Tahun Baru 2024 untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Sementara untuk memberi efek jera, pasangan yang terjaring akan dibina terlebih dahulu sebelum dipulangkan ke keluarga mereka. Dari Polewali Mandar, Husar Sainal, Ainyus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.